Nikita Mirzani memastikan bahwa laporannya terhadap Fadel Bajidet terkait Laura Mizani tengah diproses oleh Polras Metro Jakarta Selatan. Bila pada 4 Oktober lalu Fadel tampak santai saat menjalani klarifikasi terkait laporan Nikita, bahkan terlihat joget-joget, Nikita menegaskan bahwa itu baru pemeriksaan awal. Nikita mengatakan bahwa hasil visum Laura sudah dalam proses dan polisi telah menerima semua hasilnya. Karena itu Nikita memastikan bahwa tiktokers berusia 19 tahun itu tak akan bisa sesantai kemarin di pemeriksaan lanjutan. Nikita melaporkan Fadel dengan dugaan melanggar Pasal 76 dan atau Pasal 77 Ajunfto Pasal 45 A Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 421 KAHP Junfto Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan dan atau Pasal 346 KAHP Junfto Pasal 81 KHP. Polisi sudah meminta keterangan dari 12 saksi terkait laporan Nikita, salah satunya adalah anak aktor Tio Pakusadewo berinisial A yang merupakan teman Laura. Selain itu, polisi telah meminta keterangan dari Nikita dan Laura terkait laporan terhadap Fadel. Penyelidik dari Polres Metro Jakarta Selatan juga telah melakukan klarifikasi terhadap Fadel pada 4 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton!